Para aktifis dan diplomat berkumpul bersama di Genewa minggu ini dalam pertemuan KTT HAM, Toleransi dan Demokrasi. Diselenggarakan oleh LSM Koalisi Internasional HAM, KTT dilangsungkan secara paralel dengan sidang utama Tahunan Dewan HAM PBB. Pertemuan ini membahas antara lain, hak wanita di Afganistan dan kebebasan internet di Cina. Aktifis lapangan Tiananmen dan mantan tahanan politik, yang Qianli diundang untuk berbicara tentang penyansuran internet di Cina, yang lazim dijuluki Grid Firewall. Dia mengatakan hal ini akan segera berakhir. Segera akan ada banyak lubang di Grid Firewall, seperti pepatah, tanggul akan mustahil untuk menahan. Tanpa kemampuan untuk mengendalikan internet, Cina tak akan mampu mengendalikan 1 miliar warga Cina. Dalam pertemuan terpisah dengan media berbahasa Mandarin, Yang Qianli menekankan pentingnya perangkat lunak anti-sensor bagi warga Cina untuk mengakses internet tanpa batas. Perangkat lunak anti-sensor yang diciptakan oleh praktisi Falun Gong sedang banyak digunakan di Cina. Ini adalah kontribusi sangat penting untuk memecahkan masalah sensor internet. Situasi sekarang di Cina, jika Anda secara aktif mencari informasi, Anda akan menemukan perangkat lunak anti-sensor dan menemukan informasi yang Anda butuhkan. Mereka yang dibatasi, kini menerima informasi secara pasif. Kita perlu mengubah mereka dari pasif menjadi aktif menerima informasi. Pada akhir KTT, para peserta bersama-sama mengangkat deklarasi tentang kebebasan internet. Terima kasih telah menonton!